Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel pekerja migran Indonesia kawan-kawan semuanya bagaimana kabarnya hari semoga baik-baik saja semoga kawan-kawan dijauhkan dari marah bayi semoga kawan-kawan dipermudah segala ukurusannya bekerja di negara beton ini amin nah kali ini kita bakal membahas sebuah berita yang dimana ini tentang kawan kita mbak Indonesia pulang libur kemarin minggu ini tertabrak mbak ketika dia nyebrang jalan, tepatnya dimana kenapa kok bisa sampai tertabrak siapa yang nabrak, umurnya berapa dan hal apa yang harus kita ambil hikmahnya dari kejadian ini simak videonya sampai habis hanya di channel ini minggu tanggal 27 Agustus 2023 tepatnya jam 6 sore jadi jam 6 sore mbak-mbak Indonesia kan mau balik kan ke rumah majikan nah mbak Indonesia ini yang umurnya 37 tahun ini nyebrang jalan di daerah fuiseng mankuk lain ini belokannya situ kan depannya ada MTR hanghou nah mbaknya ini pulang nyebrang jalan entah itu mbaknya tidak melihat kanan kiri atau mbaknya tidak tahu tiba-tiba ini disampingnya ada mobil yang mau lewat mbak mobil warna putih yang dikendarai oleh orang loka yang dimana umur 30 tahun ini laki-laki ya ini langsung nah mbaknya langsung gini nah ini yang kena gak hanya tangan ininya mbak kakinya juga dan ini juga kepalanya tapi untung Alhamdulillah gak parah gak sampai ngeluarin darah itu ya tapi karena mungkin kaget mbaknya itu shock akhirnya mbaknya pingsan di tempat di samping dari tempat pejalan kaki di samping dari penyebrangan itu kan ada pejalan kaki nah pejalan kaki ini banyak sekali disitu karena mendengar cerita akhirnya banyak yang berbondong-bondong dan syukurnya ada orang yang ngeliat itu langsung telepon polisi dan polisi langsung menghubungi tim medis dan pemadam kebakaran nah sambil membawa ambulan tujuh dari petugas itu langsung mengkromuni mbaknya jadi mereka itu tidak langsung memindah mbak karena mbak mbak Indonesia itu pingsan di tempat jadi mereka ini mencoba menyadarkan mbaknya dulu setelah dilakukan penanganan dengan tepat dan cepat ini mbaknya Alhamdulillahnya siuman dan kemudian dari siuman itulah para tim medis membawa mbaknya ini ke rumah sakit Queen Elizabeth untuk dilakukan penanganan lebih lanjut lagi dan penyembuhan total nah kan kawan semuanya untung aja loh orang lokal ini tidak ngambil video tidak sibuk untuk nge-take video enggak jadi mereka langsung bergegas langsung telepon polisi tim medis dan langsung itu cepat datang intinya enggak menunggu lama langsung datang dan untung langsung ditangani dan waktu ditangani itulah mbaknya langsung siuman mbak jadi intinya kecepatan dari petugas itu juga membuat mbaknya ini siuman kembali nah dari kasus seperti ini kan kawan apa yang harus diambil salah satunya adalah buat kawan-kawan semuanya kalau libur hati-hati nyebrang jalan ya sekalipun lampu sudah hijau nih waktunya kita nyebrang jalan kita diperbolehkan nyebrang jalan jangan mbak tergesa-gesa untuk nyebrang jalan langsung lari jangan tunggu mobil kanan kiri ini berhenti dulu dan tenang kalau mereka sudah berhenti silahkan nyebrang jangan sampai anda lari ketika masa-masa lampu hijau ini baru muncul karena ada kejadian di depan saya lampu sudah hijau dan baru hijau ini pengendara masih saja ngegas mobilnya mbak ketika ngegas mobilnya itu untung saja tidak ada korban karena mereka ini masih mau jalan cuma kalau ada orang yang langsung lari secara otomatis krek terus gimana yang salah ya tentu yang salah adalah yang nyopir tapi sekali lagi yang rugi ya pejalan kaki juga karena apa ya pasti dia ini apalagi kalau sudah mau lampu hijau secara otomatis si pengendara ini kan lampunya peringatan nah peringatan itu digas akhirnya jadi usahakan kalau mbak-mbak yang dimana setiap kali nunggu lampu hijau usahakan untuk tenang dulu walaupun anda tergesa-gesa ngambil anak tenang usahakan nonton lihat kanan-kiri apakah mereka itu benar-benar total berhenti mobil benar-benar total berhenti atau mereka masih jalan karena ada yang nakal kalau nakal seperti ini ya memang dasarnya nakal kalau sampai kita gak hati-hati kita sendiri yang rugi walaupun mereka pasti kena penjara denda juga tapi sekali lagi ngerugiin kita kalau sampai kita yang kena jadi hati-hati yang kedua mbak-mbak jangan sampai berdiri di tepi jalan kalau nunggu lampu hijau karena ada kejadian di koswebe sogo sana ada super taxi yang dimana rimnya ini ngeblong mbak ketika rimnya ngeblong ngegas dan banyak orang yang di tepi jalan ini langsung berapa korbannya 4 3 bayang ya kalau kita berdiri di tepi jalan walaupun menunggu lampu hijau saya lihat mbak-mbak ini kalau di koswebe sana ini desek-desekan pengennya paling depan sendiri paling cepat dapat depan cepat ngebrang gak usah lebih baik kita berhati-hati nunggu aja agak di belakang jangan desek-desekan pengennya paling depan sendiri cepat-cepetan cepat ngebrang itu tidak usah biarkan orang lain kalau pengen depan sendiri pengen cepat ngebrang kita gak usah perlu ikut-ikutan kita jaga diri masing-masing kawan-kawan jangan sampai mengikuti yang ini bisa saja sewaktu-waktu membahayakan diri kita juga intinya kawan-kawan harus berhati-hati di luar sana nah dengan kasus ini undang-undangnya bagaimana kalau sampai ketahuan seperti si sopir tadi atau pengendara mobil tadi orang lokal tadi yang umur 30 tahun karena ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui alat ini nah sopir yang eh sopir pengumudi tadi yang nabrak mbak Indonesia ini ternyata mabuk berat mbak ini kan sebuah alat untuk mendeteksi apakah pengendara ini mabuk berat dosisnya berapa mengandung alkohol berapa di tubuhnya dia karena sudah ketahuan dari alat ini akhirnya polisi memastikan ini pengendara ini mobil pengendara dari mobil ini itu mabuk berat ya ketika si pengendara mobil dalam keadaan mabuk berat maka ada undang-undang nyambak pertama dia ini bisa dituntut denda sebesar 25 ribu Hong Kong dolar kemudian bisa dipenjara maksimalnya 3 tahun dan yang ketiga adalah sanksi yang mana biasanya ini tidak diperbolehkan mengemudi selama 2 tahun jadi dia sendiri yang rugi kenapa sudah tahu dalam keadaan mabuk tapi tetap memaksakan akhirnya sampai nabrak orang dan orang itu adalah mbak Indonesia itu masalahnya dan yang harus kawan-kawan ketahui untuk mbak Indonesia ketika dia ini dilukai oleh pengendara yang salah maka biaya pengobatan di rumah sakut di rumah sakit ini adalah tanggung jawab si pengendara yang mabuk tadi jadi tidak hanya di penjara tidak hanya di denda sanksi tidak boleh mengemudi namun biaya pengobatan yang semuanya harus dibebankan oleh si pengemudi tersebut nah kawan-kawan semuanya saya doakan mbak-mbak di luar sana saya sendiri juga harus berhati-hati mbak-mbak juga harus berhati-hati dan semoga mbak-mbak di luar sana sehat selalu dan semoga tidak mengalami nasib yang sama seperti kawan kita walaupun tidak parah tapi sekali lagi pasti semua badannya sakit mbak dan tentu kerja pun belum tentu normal kembali jadi butuh istirahat yang cukup dan kita doakan semoga mbaknya ini tidak diputus kontrak oleh majikannya majikannya juga tetap menggunakan jasa mbaknya ini untuk bekerja karena kesalahan semuanya tidak terletak pada mbak indonesanya untuk asuransi biasanya majikan tidak memberikan asuransi atau penyembuhan ketika mbaknya ini dalam posisi libur tetapi si pengendara tadi yang salah dia harus mengobati mbaknya ini sampai sembuh kawan-kawan semuanya semoga sehat selalu di perantauan dan semoga di jalan dimanapun anda berada kusti Allah Tuhan anda selalu melindungi anda dimanapun anda berada channel diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye